Halo Sobat Retno Dumila Prolansia, Jakarta sebagai ibu kota negara ternyata mempunyai banyak sungai yang membelah-belah wilayahnya dari selatan ke utara. Kira-kira ada tujuh sungai. Di arah barat terbentang Kali Angke, Kali Krukut, Kali Grogol. Di tengah-tengah kota mengalir Kali Ciliung. Di bagian timur kita menemukan Kali Gunung Sahari dan Kali Sunter. Ada lagi Kali Besar yang menampung air Kali Krukut di ujung barat Jalan Pancoran, Medan Glodok, selewat jembatan Toko 3, Jakarta Kota dan membawanya terus mengalir ke arah barat untuk akhirnya membelok ke utara. Zaman kolonial Belanda jumlah itu, lebih banyak lagi. Khususnya di bagian utara kota, yang oleh orang Belanda dinamakan Benedenstad atau kota bawah, yakni daerah mangga besar ke arah utara. Kali Ciliung yang mengalir lurus bagaikan garis mistar, membelok ke timur setibanya di seberang Jalan Labu di Hayang Wuruk dan menumpahkan airnya ke Kali Tangki di sisi jalan tersebut. Aliran Ciliung itu pun masih terus lagi ke utara, menyusuri sisi timur Glodok dan baru membelok ke timur setelah melewati gedung bioskop Pelangi, yang kemudian menjadi gedung pertokoan Harko. Sebagian lagi menumpahkan air ke Kali Besar yang pada masa itu membentang dari timur ke barat, menyusuri Jalan Pancoran, di seberang Glodok Building sekarang, sampai melewati jembatan Toko 3 yang disebutkan di atas. Bagian Kali Besar yang menyusuri Jalan Pancoran kini sudah tidak ada lagi, mungkin telah menjadi riol tertutup. Jumlah kali-kali di Jakarta mencatat rekor di masa kekuasaan Ferenida Ostindisye Company, VOC atau Company di mulut rakyat. Orang Belanda pada masa itu sangat gemar menggali kali-kali buatan yang mereka namakan Grahten. Konon karena mereka rindu akan kota Amsterdam di negara asal mereka yang sampai kini masih terbelah-belah oleh banyak Grahten. Sementara itu ada juga kali yang dibuat pihak swasta dengan seizin VOC Company, dalam hal demikian, mereka memasuki kali-kali buatan tadi dan oleh owner kali tersebut sampan-sampan tersebut diharuskan membayar biaya. Tidak berbeda dengan keadaan sekarang, kalau kendaraan bermotor melewati jalan tol harus bayar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!